Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang semuanya Selamat Gimana kabarnya hari ini? Hari ini Untuk sebelum memulai kegiatan pembelajaran Seyogjanya kita berdoa dulu Ketua kelas silahkan memin doa Terima kasih Selanjutnya saya akan melakukan presensi dulu Nafiul ada Aldo Alvin Amanda Hayu Angger Asif Dimas Dion Brian Ilvan Ilvan Linda Ardian Nabil Kawai Gisela Nia Nikita Nihaya Ayah Nurulidaya Reni 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 Naila Rizka Rizki Argiansa Rizmaita Laila Silva Sinta Sinta Rofia Oke Sofiana Putri Oke Sofia Fabria Surya Ijin ya Surya ya Sinta Zakyah Sama Divani Oke berarti yang izin Surya sama si Nafiul Oke Sebelum kita melanjut untuk materi yang akan datang yang maksudnya yang akan kita pelajari Kemarin kita belajar terkait apa? Ada yang masih ingat? Apa Zakyah? Aplikasi presentasi yaitu membuat video presentasi menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint kayak gitu ya Nah untuk hari ini sebelum kita ke materi yaitu terkait dengan sistem komputer Ada yang pernah denger kata-kata sistem komputer? Pernah? Apa? Apa sistem komputer itu? Nah nanti kita akan belajar terkait dengan komputer beserta peripheralnya Atau alat-alat yang ada di dalam komputer kurang lebih seperti itu Namun sebelum ke materi kita akan melaksanakan pre-test dulu Untuk HPnya silahkan disiapkan Oke jika lo sudah masuk semua kita mulai Belum Setelah pre-test nanti materi saya sampaikan Habis itu kembali ke kelompok masing-masing Silahkan untuk pre-testnya Terima kasih telah menonton! The last question Pertanyaan terakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke untuk dari hasil dari pre-testnya tertinggi dipa ya ini ya Intinya apa? Ini adalah merefleksi atau mengukur kepemahaman kita terkait dengan materi sistem komputer Utamanya di dalam komputer dan peripheralnya Baik itu Oke selanjutnya kita akan ke materi Namun sebelum ke materi kita saling mengingatkan bahwasannya pentingnya K3LH Kesehatan keselamatan kerja di dalam lingkungan hidup Baik itu di tingkat kelas maupun nantinya di lab ketika pratikum gitu ya Untuk hari ini agenda kita adalah setelah penyampaian stimulus dari saya Selanjutnya membentuk kelompok dan melakukan diskusi kelompok Untuk materi yang kita pelajari hari ini yaitu terkait dengan sistem komputer Dalam komputer dan komponen penyusunannya Nah komputer itu akan bisa bekerja maksimal ketika ketiga elemen ini Atau bahkan 4 ya saya tuliskan disitu 4 Tapi yang paling penting adalah 3 elemen yang utama Yaitu adanya software Kelihatan ya disini ya Adanya software, hardware, dan brainware Dimana hardware ini adalah bentuk fisik dari komputer kita Atau dari alat yang ada di dalam komputer Yaitu alat yang bisa kita sentuh itu masuk ke dalam kategori hardware Ibarat manusia hardwarenya adalah jasad kita Yang kita miliki ini adalah termasuk hardware Karena kita bisa lihat dan bisa kita raba Nyampe disini kira-kira dipahami hardware Contoh hardware apa aja? Komputer Komputer Keyboard Monitor Mouse Clash disk Terus apa? Kabel Kabel power Bisa itu masuk ke dalam kategori hardware Selanjutnya yang kedua adalah software Dimana software ini bagaikan ruh kita Kalau jasad tadi hardware Ruh kita adalah masuk ke dalam kategori software Contoh software apa aja? Kalau di dalam gambar yang saya sampaikan ini Itu masuk ke dalam aplikasi Aplikasi yang kalian ketahui apa aja? Google Google WA Facebook Instagram Apa ya? Stable Tumblr Tumblr Bukan Free Fire ya itu salah satu group Intinya aplikasi Itu adalah bagian yang ada di dalam OS komputer Atau perangkat lunak yang tidak bisa kita sentuh Tapi bisa kita operasional kan Itu adalah masuk dalam kategori software Selanjutnya yang ketiga adalah Brainware Siapa itu brainware? User Manusia Itu masuk dalam brainware Seorang data analyze Atau seorang programmer Itu masuknya adalah ke dalam kategori brainware Yaitu orang yang mampu mengoperasikan Atau menggunakan komputer Dengan aplikasi tertentu Katalah si Laila mau ngedit foto Menggunakan photoshop Nah si Lailanya ini Dia itu masuk dalam kategori brain Brainware Terus si photoshopnya Masuk dalam kategori Software Bercanda Nah di antara software Hardware Brainware Itu ada yang namanya Sistem operasi Atau operating system Operating system Itu adalah ibarat sebuah rumah Sedangkan aplikasi Itu adalah perabot Yang ada di dalam rumah Itu ya Operasi sistem contohnya apa? Ada yang tahu? Windows masuk operasi sistem apa? Aplikasi Operasi sistem Mac OS Itu masuk Linux juga masuk Dalam kategori Sistem operasi Oke Oke Nyampe sini Kira-kira ada pertanyaan enggak? Enggak Enggak ada ya? Ardian mungkin? Enggak Enggak ada Oke Selanjutnya Kita bikin Bukan bikin Kelompoknya Kita kumpul berdasarkan kelompok Yang dilakukan apa? Di dalam buku LKS ini Kalian bisa buka Halaman 47 ya Mulai 47 Sampai 40 50 Nah Setelah itu Kalian Baca dulu Pahami dulu Terkait dengan Hardware Software Dan seterusnya Sampai Brandware Hasil bacaan Hasil diskusi Kalian Kelompok Nanti Kalian Membuat Nama-nama Komponen Gambar Dan kegunaannya Bisa Mengerti? Nah Buatnya adalah Di Canva Aplikasi Canva Di HP ada? Ada Yang dibuat apa? Nama Komponennya apa? Gambarnya Diikutkan Serta itu Kegunaan Kegunaannya Bisa dimengerti? Nanti untuk yang presentasi Adalah Kelompok 3 Gantian ya Tetap Semuanya Mengerjakan Karena ada 6 Kelompok Oke silahkan Membentuk kelompok Sesuai dengan Kemarin Kelompok 1 Di sini 2 3 4 5 6 Nanti hasil Dari diskusi Yang dibuat Dengan Canva Itu nanti Di share ke saya Linknya DLKS ada Itu udah Bisa Ini Gambar Surya Ijin Surya Ijin Sakit Gambar Kegunaan Terus Nama Komponennya Apa? Berarti Nama Nama Komponennya Apa? Gambar Wujud Gambarnya Seperti Apa? Langsung Kegunaannya Untuk Apa? Itu ya Di Canva Nanti LKPDnya Juga Disi ya Linknya Taser Oke Oke Kegunaan Metan Nambu D Dani Kegunaan Dia Kemud Kegunaan Gunaan Dari oke 10 menit lagi ya bisa ya nah lebih bagus lagi kalau penulisan komponen komputer itu diurutkan berdasarkan jenisnya contoh hardware yang sebagai output komponen nama komponennya apa aja terus hardware yang sebagai input nama komponennya apa aja berdasarkan dan diikuti serta gambar serta kegunaan baik itu itu lebih bagus lagi seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok tiga akan mempresentasikan tentang beberapa macam komponen komputer yang pertama ada motherboard motherboard keras komputer yang berfungsi sebagai tempat memasang semua hardware yang ada pada komputer yang kedua yaitu keyboard keyboard berfungsi sebagai alat untuk input data yang berupa huruf angka dan simbol yang ketiga yang ketiga yaitu RAM RAM berfungsi untuk mengetahui sebagai penyimpan memori sementara yang keempat power supply power supply monitor monitor berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks gambar ataupun video secara visual berikutnya yaitu power supply power supply mengubah arus tegangan listrik agar tidak melebihi batas maksimal perangkat power supply tujuh pengeras suara fungsi untuk mengubah gombang elektrik atau listrik menjadi audio atau gombang suara kedapan scanner scanner sih gunaannya untuk menyalin berkertas menjadi datar digital dia datar seperti kertas dalam berbagai ukuran printer terakhir dari kelompok lain mungkin ada yang respon nge-respon gak harus tanya loh ya nambahi boleh meluruskan juga boleh presentasi dari kami apakah bentar ya boleh apakah ada yang tanyakan apakah ada yang tanyakan ya ini apa fungsinya power supply power supply berfungsi untuk mengubah arus tegangan listrik agar tidak melebihi batas maksimal perangkat apa itu 4GB, 8GB oh RAM nya kapasitas sama bisa dijawab oleh kelompok 3 atau kelompok lain ada yang bantu RAM di komputer kan ada 8GB terus di HP juga ada yang 8GB kekuatannya apakah sama pertanyaan gitu ya nah kelompok lain beda kenapa alasannya kenapa bedanya kelompok 5 6 ada yang mau nambahi beda bener jawaban beda argumennya apa beda karena apa RAM ngebir macam-macam ini ini oke oke ya yang ada yang mau nanggapin lagi saya yang respon ya dari kelompok 3 ya mas asih minta tolong didengarkan nah jadi gini kalau RAM di komputer 8GB RAM di HP 8GB juga sama-sama kapasitas 8GB tapi daya bitnya untuk di komputer sama laptop beda gitu ya perbedanya apa proses yang ada di komputer sama proses yang ada di HP itu lebih besaran di komputer dari segi proses dan aplikasinya juga lebih besaran yang ada di komputer dibanding dengan yang ada di HP katakanlah gini sama-sama menggunakan photoshop yang ada di HP sama photoshop yang ada di komputer itu beda dari segi grafiknya tadi sempat nyinggung yaitu GUI Graphic User Interface nah itu adalah cara dimana kita menggunakan aplikasi dengan menggunakan konteks visual itu namanya Graphic User Graphic User GUI Graphic User Interface GUI di respon lagi? udah cukup ya kesimpulan mungkin apa yang kalian dapet dari hasil diskusi tersebut kesimpulannya kesimpulannya dapat mengetahui berbagai fungsi dari bermacam-macam komponen komputer oke boleh ditutup sekian presentasi dari kami bila ada salah kata kami mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke ya, kembali ke tempat duduk masing-masing, kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, untuk informasi saja sebelum kita akhiri untuk pertemuan pada siang hari ini, bahwasannya pertemuan yang akan datang, kita langsung ke lab, nanti adalah agendanya, tadi kan sudah mencari sih, sudah mencari terkait dengan komponen komputer, contohnya, dan kegunaannya. Nah, yang akan datang, kita langsung praktek untuk membongkar komputer, beserta nanti kalian identifikasi, oh ini komponen namanya apa, kayak gitu ya. Bisa dimerti? Bisa. Oke, itu untuk pertemuan hari ini, terima kasih atas kehadirannya. Semoga yang belum hadir untuk siang hari ini, pertemuan yang akan datang sudah bisa hadir, kayak gitu ya. Bisa dipimpin doa untuk ketua kelas, semuanya tempat duduk masing-masing. Belum kita pulang, lebih baiknya kita sejauh lebih jauh. Terima kasih atas kehadirannya, pulangnya hati-hati, tetap langsung setelah dari sini, pulang ke rumah dulu, karena ada orang yang menunggu kalian di rumah, yaitu orang tua gitu ya. Kurang lebih ya mohon maaf, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!